Assalamualaikum ayah bunda, happy new day Perkenalkan, saya Alva dari Insight Psychologi Kali ini kita akan bahas tentang apa ya kira-kira? Nah, jadi yang mau kita bahas kali ini adalah kecerdasan majemuk di era milenial Sebenarnya apa ya kecerdasan majemuk itu? Kecerdasan majemuk itu pertama kali dipelopori oleh seorang pakar ilmuwan Akhir psikologi pendidikan yang bernama Howard Gardner Howard Gardner ini pada awalnya menganggap bahwa setiap anak adalah individu yang unik Setiap anak punya peta potensi kecerdasannya masing-masing Jadi tidak ada anak yang cerdas dan tidak cerdas Tapi semua anak berpotensi bisa menjadi cerdas Lalu Gardner membagi aspek kecerdasan ini menjadi sembilan Nah, mungkin ayah muda beberapa sudah ada yang tahu ya Baiklah, saya akan jelasin lagi Apa itu kesemilan aspeknya? Yang pertama yaitu linguistik Lalu ada logika matematik Ada musik Ada visual spasial Kinestetik Interpersonal dan intrapersonal Naturalis Serta kecerdasan eksistensial Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa aspek kecerdasan yang ada di multiple intelligence Yang pertama yaitu kecerdasan logika matematik Nah, apa kecerdasan logika matematik itu? Kecerdasan ini adalah kemampuan yang dimiliki seorang anak Dalam hal konsep dasar menghidung Mengukur, mempertimbangkan dalil atau rumus Melakukan hipotesis Dan juga berkaitan dengan pengukuran angka Kenapa ya? Penting untuk menstimulasi kecerdasan logika matematika ini Jadi gini agak mudah Kecerdasan logika matematik perlu untuk disimulasi Karena menjadi dasar bagi anak Sebagai problem solving sehari-hari Jadi kemampuan problem solving seorang anak akan lebih baik Ketika dia memiliki logika kecerdasan matematik yang baik Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya sebenarnya kita bisa melakukan dengan kegiatan sehari-hari Dan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan Benda-benda sederhana tentu saja ya Nah, bagi anak usia prasekolah Atau misalnya yang masih usia 3-5 tahun Itu bisa kita gunakan misalnya benda-benda yang bentuknya berbeda-beda Yang besar, kecil, lalu banyak, sedikit, panjang, pendek, dan sebagainya Nah, tetapi kalau nanti ayah bunda bingung untuk bagaimana menstimulasinya Sebenarnya 3 raksa smart family punya nih salah satu media Untuk membantu ayah bunda menjelaskan hal tersebut Nah, salah satunya kita bisa lihat buku Learning Math with Albert Kita lihat nih ayah bunda Di sini ada nih salah satu cara menstimulasi kecerdasan logika matematik Yang seru dengan si kecil Coba kita lihat Nah, di sini ada gambar ya Gambar kedua telapak tangan Gambar kedua telapak tangan ini kan yang satu ada yang besar dan satu ada yang kecil Kita juga bisa libatkan si kecil untuk mengukur tangan Mana yang lebih besar antara tangannya dia atau tangannya ayah atau tangannya bunda Nah, caranya gimana? Kita lihat di sini Dek, coba lihat Ayo, kira-kira tangan adik ditaruh di mana ya? Di sini atau di sini? Terus nanti bunda juga ikut bantu si kecil Misalnya gini Oke, aku di sini Oke, oh iya kalau gitu bunda di sini ya Nah, sekarang coba dilihat Yang mana ya yang lebih besar? Biarkan si kecil yang menjawab Begitu pula kalau misalnya ayah atau bunda mau bertanya Mana ya yang kecil? Biarkan juga si kecil yang menjawab Nah, ketika si kecil mampu menjawab Di situ lah terstimulasi kecerdasan logika matematikanya Yaitu terutama yang berkaitan dengan konsep besar dan kecil Itu ya ayah bunda Tentunya banyak lagi ayah bunda Materi-materi yang bisa didapatkan di buku Learning Map with Albert Lalu juga setelah materi Nanti ayah bunda bisa ajak si kecil untuk latihan soal Atau misalnya di sini kayak Kayak ada contoh-contoh gitu ya Untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan logika matematika Oke, begitu kira-kira penjelasan tentang buku Learning Map with Albert Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan interpersonal Apa itu kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan seorang anak untuk memahami orang lain Kemampuan untuk berinteraksi, berempati, dan bagaimana membina hubungan yang baik dengan sekitarnya Nah, kenapa ya kemampuan ini penting? Tentu saja penting Karena ini menjadi modal anak untuk berinteraksi di lingkungan Dan hingga ia sampai dewasa Misalnya bagaimana ketika ia bersekolah, nantinya bekerja, dan lain-lainnya Nah, lalu karena ini menjadi penting Terutama buat anak usia 4 tahun dan seterusnya Dimana pada fase itu anak-anak harus siap untuk berinteraksi di luar rumah Maka kemampuan ini menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki Nah, pertanyaannya Kadang-kadang ada ayah Buddha yang suka merasa bingung Kenapa ya anak saya misalnya dibawa ke playground, atau ke tempat umum, atau ke sekolah Seperti seolah-olah menarik diri Seperti seolah-olah tidak mau berpisah dengan orang terdekatnya Apakah anak ini tidak memiliki kemampuan interpersonal yang baik? Apakah anak ini kecerdasan interpersonal yang masih terbatas? Nah, sekarang balik lagi ya ayah Buddha Pertanyaannya ke usianya Kalau memang usianya sudah di atas 3 tahun Maka ini perlu untuk dilatih atau dispimulasi Tapi sebelum praktek, tentu saja dibutuhkan pengetahuan dulu Bagaimana caranya agar ia siap ketika berada di lingkungan Ibaratnya tahu teorinya dulu, baru habis itu prakteknya Lalu gimana ya menyiapkan wawasan pengetahuan Atau kesiapan anak untuk mau berinteraksi dengan lingkungannya Atau dengan kata lain, mengembangkan kecerdasan interpersonalnya Nah, kali ini 3 raksa smart family juga punya satu media yang bisa digunakan ayah Buddha Untuk menstimulasi kecerdasan interpersonal Namanya serinya Little Abid Di Little Abid ini ada beberapa buku dengan judul yang berkaitan dengan kecerdasan interpersonal Misalnya, judul ini aku suka berbagi Jadi nanti si kecil bisa terinspirasi Oh ternyata berbagi itu dengan orang lain Dengan sekitarnya merupakan hal yang positif ya Lalu yang berikutnya ada lagi tentang Aku anak yang penyayang Tentu saja ya, menjadi pribadi yang penyayang Menjadi anak yang penyayang Dengan teman-teman sekitar diperlukan Agar mereka ini lebih siap ketika berinteraksi dengan teman-temannya Lalu yang berikutnya Yang namanya berinteraksi itu Pasti beda-bedaan ya Temannya, tidak semua temannya itu harus sama dengan Ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh si anak Kita bisa jelaskan lewat buku Little Abid yang berjudul tentang Aku menghargai perbedaan Dari sini ayah bunda juga bisa menstimulasi anak Bahwa berbeda itu tidak apa-apa loh Berbeda itu harus dihargai Nah, ini adalah beberapa judul yang mewakili dari kecerdasan interpersonal Nanti mungkin ada lagi judul-judul lainnya Yang bisa juga digunakan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal Oke Kecerdasan yang ketiga Yaitu kecerdasan linguistik Apa itu kecerdasan linguistik? Jadi kecerdasan linguistik itu adalah Kemampuan seorang anak untuk memahami, mengenali Beragam posa kata Dan biasanya anak-anak yang baik dalam kecerdasan linguistik Mereka yang memiliki kemampuan bahasa yang baik Kenapa penting? Nah, ini kemampuan linguistik ini akan mendukung anak dalam pembelajaran Dimana pun sih sebenarnya baik di sekolah maupun di kesehariannya Karena bahasa menjadi milia atau alat yang utama untuk berkomunikasi dengan sekitar Kecerdasan yang berikutnya Yaitu yang kelima yang akan dijelaskan disini adalah tentang kecerdasan kinestetik Kecerdasan kinestetik berkaitan dengan kecerdasan menggerakkan tubuh Menggerakkan tubuh dengan rampil Nah, kenapa kecerdasan ini penting? Ternyata anak-anak yang punya gerakan keseimbangan yang baik Itu ada penelitiannya berpengaruh terhadap konsentrasi yang baik dalam belajar Jadi, kecerdasan kinestetik juga tetap harus dieksplor Nah, bagaimana caranya untuk menstimulasi kecerdasan linguistik dan kecerdasan kinestetik ini? Diga rasa smart family punya media untuk menstimulasi kedua kecerdasan ini Nah, apa ya kira-kira? Kalau dari tadi diperhatikan Sebenarnya sudah ada di belakang saya ini Sebentar ya, kita lihat Nah, ini dia Ini adalah Smart Hafiz Ya, sekarang kita coba lihat ya Kok bagian mananya sih yang dibilang bisa menstimulasi kecerdasan linguistik dan kinestetik? Nah, kita nyalain dulu ya Assalamualaikum Nah, tadi kita sudah dijelaskan tentang kecerdasan linguistik Kita lihat ya di Smart Hafiz ini Gimana sih yang bagian kecerdasan linguistik? Oke, kita cari dulu kontennya Nah, di bagian cerita Nah, ada nih tentang Kosa Tata Kita lihat ya Nah, jadi dalam satu kata bisa diajarkan ke anak dalam bentuk tiga bahasa Yaitu bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab Dari sini, anak belajar banyak mengenai bahasa Otomatis akan memperluas tentang kemampuan berbahasanya Lalu, selain Kosa Tata Lalu, selain Kosa Tata juga ada yang lainnya Kita lihat lagi ya Nah, di sini ada berbagai cerita Salah satunya kita bisa lihat ada cerita tentang si Rok Nabawiyah Nabi Muhammad SAW lahir Adik-adik, senin itu langit kota Mekah sangat cerah Angin-angin kecil berhembus dari timur Awan beranak rapi Mengelilingi bukit-bukit kecil di sekitar Ka'bah Suasanya negeri Mekah hari itu berbeda dari biasanya Nah, pada saat mendengarkan cerita Mungkin ada beberapa kosa kata yang anak itu belum tahu Di sinilah ayah dan bunda mendampingi untuk menjelaskan kira-kira Apa ya kosa kata yang anak itu belum paham Ketika ayah bunda menjelaskan Maka kosa kata anak akan bertambah Dan di sinilah kecerdasan linguistik terstimulasi Nah, itu salah satu contoh-contohnya ya Lalu sebenarnya masih ada lagi sih Misalnya di bagian kamera Lalu tentang presentasi Nah Sekarang kita lihat lagi Assalamualaikum Buatau ketemu aja Buatau ketemu aja Halo teman-teman Ini nanti sesuatu dengan kalian Itu kenapa? Nah, disini anda bisa dilihat bagaimana cara berpresentasi Tentu saja ketika berpresentasi yang baik Maka memerlukan bahasa dan kemampuan kosa kata yang baik pula Istilah kecerdasan linguistik juga terstimulasi Oke, berikutnya yaitu tentang kecerdasan kinestetik ya Kecerdasan kinestetik di smart office ini bisa kita lihat lagi di bagian yang berikutnya Sebentar ya, saya lihat dulu Nah, disini ada fitur kamera dan ayo menari Oke Nah, pada saat anak menyanyi Si kecil bisa meniru gerakan yang ditampilkan di layar monitor ini Dengan demikian, si kecil bisa belajar bagaimana bergerak dan mengolah tubuhnya dengan baik Dan disitu adalah salah satu media untuk menstimulasi dari kecerdasan kinestetik Oke Ayah dan bunda, penting untuk diingat bahwa setiap anak itu punya aspek kecerdasan yang berbeda-beda yang menonjol Nah, tetapi yang perlu diingat adalah Tetap diperlukan untuk menstimulasi aspek kecerdasan yang lainnya Jadi, bukan hanya Misalnya ya, tentang menangani satu yang menonjol Berarti hanya itu saja yang dikembangkan Tidak Tapi, aspek kecerdasan yang lainnya juga perlu dikembangkan Supaya anak ini bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal Wah, tidak terasa sudah berada di penghujung acara Terima kasih ya buat ayah bunda yang sudah menyimak Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat ayah dan bunda semuanya Sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!